Surat Keputusan Perpanjangan Kepengurusan DPP-PDIP digugat ke PT UN Jakarta. Gugatan itu disampaikan empat orang yang mengaku sebagai kader PDIP. Empat orang yang mengajukan gugatan itu ialah Pepen Nur, Umut, Ahmad, dan Endang Indra Saputra. Menurut tim advokasi dari empat orang tersebut, Victor W. Nadabdab, gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan ade ART PDIP. Menurut pasal 17, dalam surat keputusan seharusnya masa bakti struktur dan komposisi DPP hanya 5 tahun, yang berakhir pada 9 Agustus 2024. Namun belakangan, struktur kepengurusan PDIP periode 2019-2024 diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki Ketua Umum. Sementara itu, posisi sekretaris Jenderal PDIP tetap diisi oleh Hasto Cristianto. Ketua DPP PDIP, Deddy Yervi Sitorus menyebut, gugatan terhadap SK perpanjangan kepengurusan partainya adalah tindakan yang sesat logika. Deddy menilai gugatan tersebut tidak layak difasilitasi oleh PT UN. Ia juga heran dengan gugatan itu, lantaran perpanjangan kepengurusan DPP-PDIP sebenarnya sudah dikaji secara matang dan sesuai dengan aturan dan konstitusi partai. Deddy juga menilai ada aktor intelektualis yang memerintahkan para penggugat dengan maksud ingin menyabotase PDIP. Gugatan terhadap SK perpanjangan kepengurusan PDIP juga kental dengan aroma politik karena kuasa hukum para penggugat diduga berafiliasi ke partai politik tertentu. Lebih lanjut, ia mendesak agar pihak-pihak yang diduga menjadi dalang atas gugatan SK kepengurusan PDIP untuk berhenti atau tidak mencari masalah.